Hai jadi setelah sampai ada portal kan ada portal ada yang jaga tersembahnya tuh komunikasi sama yang jaga bolanya kami masuk 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 ke tempatnya itu kan nah rupanya pas setelah sampai di tempatnya itu ada kayak apa eh rumah-rumahan itu ada patungnya kan kayak patung buratu gitu pakai baju icu gitu kan patungnya terus ada semar di pinggirnya semar di pinggir panu Ratu itu kan Nah setelah itu dia ritual disitu sesudah ritual disitu saya dipanggil Mas Rios ini ya ya setelah dari Malang yang uang kembali sama dari ngujang itu enggak berhasil Kang jadi saya berpikir sambil bingung juga gimana lah caranya uang yang seperti itu yang bisa untuk menasih utang-utang saya nih Kang jadi setelah jangka waktu empat bulan itu saya telepon si Adi yang si bertepet tadi kan gimana di ada yang enggak yang kira-kira ini nanti saya cari informasi dulu kata si Adi karena kebetulan si Adi punya temen teman itu kalau enggak salah tuh di daerah Malang desa Tajinan kalau enggak salah kata-kata kan jadi temennya si Adi itu eh ngasih informasi bahwa disitu ada segi jenis tuyul Kang tuyul itu ini apa gini masih itu saya akan tanya itu gimana ininya ada nggak tumbalnya gitu kan terus biasakan gratul kan suka ngemi gitu kan sama istri itu kan katanya enggak 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 ngemi sama istri juga katanya nah itu ininya gimana prosedurnya cara mendapatkan uangnya ya tergantung yang kita belinya katanya kan itu malang garam mana tajinan tajinan Iya Nah kalau kata dia itu enggak ada apa-apa ya sudah saya setuju lah katanya kan nah jadi sekitar satu minggu saya ya nyari-nyari hutang alakan intinya buat ongkos sih saya dapat hutangan saya berangkat sama si temen saya tadi si Mas Toto tadi Nah jadi eh saya naik pesawat ke Surabaya kan dijemput sama dia langsung ke rumahnya itu Kang si ya katakan sekuncennya lah nah sesudah sampai situ dia nggak ada ada istrinya Nah jadi dia nanya-nanya ngalah ini ini gimana yang kata si istri tadi ini apa ngasih saran katanya ambil yang besar aja Mas itu oleh besar ini enggak enggak ada resiko nenek sama istrinya katanya nyusuin istrinya kan gitu maksudnya yang besar ketiba toyol besar-besar gitu bukan toyol masih kecilan bukan agak besar kan mungkin sekitar nomor-umor 15 tahunnya lah mungkin kata dia tuh kalau untuk contoh untuk di manusianya kan Nah jadi ya sudah saya tanya-tanya lagi itu ada belum anu bu yang sudah berhasil ada itu rumah yang didekat simpang kamu mas tadi tuh itu itu kan tingkat rumahnya kan ya benar itu dari sini juga dulu ngambilnya uh aku ya berarti keren katanya terus nanya lagi ada lagi enggak ada tuh disitu janda umur 50 tahun kalau nggak salah agak tua lah sekarang tanahnya dimana-mana mas katanya rumahnya bagus tanahnya lebar jadi saya semakin percaya gitu kan kata sih ku istri kuncengnya kunceng tadi nah nah se-semungkin sekitaran lang satu jam pulang sini tadi dari sawah katanya kan ah ketemu ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol ah saya nanya kapan mulai ritualnya mbak katanya nantilah habis habis maghrib kita kita berangkat ini dimana kotaknya kan saya belum tahu kan nantilah ikut-ikut-ikut aja gitu kan kita lupa nah saya tunggu sampai maghrib selesai maghrib dia ngambil kayak dupa gitu kan dupa terus sama kembang di mau dibawah katanya kan ya sudah ayo kita sudah waktu ini berangkat ini berangkat kembang kan jadi dari tajinan itu sekitaran 1,5 jam lah sejam setengah lagi kan ya itu nggak tanya itu dipanteng liap kan di arah malang juga nah jadi setelah sampai ada portal kan ada portal ada yang jaga tersembahnya yaitu komunikasi sama yang jaga gol-golanya kami masuk 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 ke tempatnya itu kan nah rupanya pas setelah sampai di tempatnya itu ada kayak apa kayak rumah-rumahan itu ada patungnya kan kayak patung ibu ratu gitu pakai baju icu gitu kan patungnya terus ada semar di pinggirnya semar di pinggir kembang anu ratu itu kan nah setelah itu dia ritual disitu sesudah ritual disitu saya dipanggil Mas Ryo sini ya sini duduk sini jadi ditanyain namanya siapa lengkapnya lahirnya bulan hari apa pasarannya eh saya bilang lahirnya namanya lengkap terus sama ini saya bilang sudah selesai saya disuruh mandi dikang di sendang Kamulian katanya kan maju lagi dari itu keluar maju sedikit sekitar 50 meter lah ada sendang disitu saya suruh mandi Aduh kok dia nggak bilang kalau suruh mandi jadi saya nggak bawa salin jadi telanjang kan jadi kan mandi-mandi sudah mandi selesai mandi saya pakai pakaian dipanggil dia dia mandi saya Mas Ryo sini kayak ada tempat itu Kang kayak kayak bubuk tapi bukan pakai atap itunya bukan pakai daun kan nih atapnya tuh kayak pakai sedis kenteng lah ada tangganya jadi saya itu di bawah tebing itu kan saya naik naik sama dia naik rupanya dia sudah 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 mulai bakar dupa sudah ini tadi kan nah selesai selesai dia ini bakar dupa sama dia baca 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 ini apa mantra lah nah saya diambilin satu ikat ini kan bunga bunga mawar nah setelah suruh dipegang saya bunga mawar itu nah terus dia ngasih gambar gambar tuh foto foto anak kecil sekitar umur 12 tahun lah nah kata dia nanti ini yang bakal ikut kamu ini yang bakal bantu kamu katanya ini rupanya kayak gini pembah iya katanya rupanya nih kayak ini Kang kayak si krisna yang di TV itu nah Kang krisna little krisna itulah biru kayak gitu kan nah jadi sama dia ditaruh di apa dikembang tadi terus sama saya suruh di gendong Kang kayak gendong anak kecil gitu kan jadi dipakaiin selendang suruh kayak gendong anak kecil terus saya suruh turun sudah turun suruh turun ke dekat sendang itu kan ada kayak pendopo gitu kan saya suruh duduk situ kan menghadap ke tempat tadi itu yang kayak gubuk tadi depan ini kolam Kang apa kolam yang urusan sendang itu alirannya kan sini nah jadi saya sudah suruh ngadap sekitaran di presiden lah kalau nggak salah nah selesai itu kuncen turun eh dipanggil Mas Mas Rio sudah sini apa yang saya ingin merasakan tadi ya gimana mbah ada nggak rasa-rasa atau gimana ada tadi kayak ada yang kayak putih beda kok kayak berat itu gerb rasanya gitu kan Oh ya sudah bagus itu sudah sudah masuk nah jadi sesudah itu masuk lagi ke ini tadi Kang ke tempat kayak rumah tadi yang ada patung itu kan masuk lagi saya di situ di tuntun cara ininya apa cara eh mantranya gitu kan nah sesudah masuk kalau masalah apa ini dari bahasa jawanya kurang paham cuma artinya saya tahu artinya Hai Ibu Ratu saya Hai Rio mau minta anak rumah ini untuk membantu saya dalam usaha membantu saya menghasilkan uang gitu kan saya minta restu-nya Ibu Ratu gitu sudah selesai langsung pulang-pulang itu ke ini lagi rumah kuncin lagi kan itu sambil sambil gendong gendong sambil gendong kayak orang gendong bayi gitu Kang jadi sini pakai selendong gitu terus enggak berlepas hatinya kelihatan enggak si tuyulnya itu enggak kelihatan katanya belum kata dia nanti tapi terasa ya tadi aja pasti masih dikasih terasa coba sudah itu enggak enggak terasa lagi jadi kembang itu saya gendong itu kan Oh gendong kembang iya kembang itu di gendong bukan anas bukan ininya katanya itu sudah sudah masuk kata dia ya kan ya sudah saya pulang sama dia pulang ke tempat guncen sampai tempat guncen Hai teman saya tadi suruh nunggu di luar kan saya dibanggil masuk kamera Asia dia banggil masuk terus dia bilang ini kan kita belum ada akad atau apa mas kawin kata dia kan kira-kira kamu ini mau beli berapa aku saya tanya Hai masnya beli ini gimana senyaya kamu ini belinya berapa ya itulah yang dihasilkan sama si tuyul ini katanya jadi saya saya ini kan saya saya tanya lagi seandainya belinya 5 juta Hai iya setiap juta kan dia perhari itu ada dia Oh perhari cepat lima saya pikirkan kalau lima juta perhari sebulan ya bisalah untuk menutupi sedikit-sedikit kan mungkin gak sampai setahun sudah lunas lagi tuh kan jadi saya ya sudah saya saya beli lima juta kan waktu itu kan saya bernakso masalahnya kamu pengen cepat-cepat lunas lah kami intinya kan nah jadi sesudah itu dia bilang Hai mas nanti dirumah kamu sediakan kamar-kamar kosong kamu buat kotak-kotak uang lah untuk uang nah nanti gambar ini kamu taruh dalam kotak itu kembangnya ini taruh di atasnya kotak ini katanya nah kembang ini kamu jangan sampai kamu lepas terus nanti kamu pulang juga ke tempat kamu jangan sampai mampir-mampir gitu kecuali kalau kita di maik bisa paling terminal kalau naik pesawat yang saya paling bandara kan sudah jangan sampai nginep tempat orang lainnya kan gitu kan jadi saya ini apa ya saya lakukanlah apa yang ngomongan punceng uang kita ini perlu sih Kang nah sesuatu dengan contoh nah ini anak-anak punya saya kata dia nah ini kan dalam ada uangnya kan Oh iya berapa ini mbah sejuta saya makin percaya kan nah saya pas mau pulang tuh dibawain minyak sama kemenyan kan minyak sama kemenyan terus dia bilang juga nanti pas kamu sampai rumah walaupun belum ada kotaknya kamu siapkan susu buat susu susu apa ya susu sapi nggak apa-apa inilah pengganti susunya istri kamu ngomong-ngomong tiap hari nimpah tiap hari nggak apa-apa tiap hari ini ya sudah saya sudah itu pamitan gang pulang dan pulang pulangnya nanti sambil menggendong sambil menggendong terus pulang saya nggak ngambil lagi pulang terus masuk bandara yang gendong itu gendong bunga tadi ya Iya tapi kan saya pakai ceket yang saya masukkan saya ceket saya tutupkan ini kan enggak enggak kelihatan kan ini tapi pas mau ada pemeriksaan itu dipiksa kan apa ini jadi saya buat alasan gimana caranya lah biar enggak ini sangat-sangat terlepas jadi saya buat alasan tangan saya patah gitu jadi biar enggak dilepas itu kan ini selendang ini untuk ngiket ini sangat putung nih jadi saya kelihatan bunganya ya enggak 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 kelihatan saya tutupin lagi pakai ini selendang itu saya buat lebar kan enggak kelihatan nah setelah sampai bandara lolos saya alasan itu lolos saya naik pesawat sampai bengkulu langsung pulang ke rumah saya taruh di lemari kan jadi pun belum ada kamar sih belum menyiapkan kamar jadi apa baju-baju saya turunkan dalam lemari dulu langsung saya buat susu gitu kan besoknya saya buat kotak tukang kayu untuk wadah uang itu kan enggak tambah tadi Nah jadi saya taruh saya buat kotak setelah kamar saya sudah beresin masukin kamar ya saya apapun itu kutur-kutur semualah mengantar dibahas tadi kan ya Nah setelah itu hari demi hari saya tukar sehari saya buka enggak ada dua hari kubukan enggak ada saya telepon bah gimana nih ke bulmada isinya Oh ya sudah tunggu aja Oh ini mas pancing mas sampelnya ada enggak uang receh katanya berapa jumlahnya 17.000 saya cari Kang uang receh itu masih kotak ya biasa masih kotak tunggu ya sekitaran tujuh hari lah saya tunggu lagi kan tujuh hari enggak ada tunggu lagi empat puluh hari satu lagi patuh hari enggak ada jadi saya ini Kang tepon lagi ini gimana bahwa ini Mas ininya pulang katanya apanya pulang ke Tia pulang bisa pulang sih enggak tahunya ada apa ada kesalahan yang enggak ada apa yang kata mbak tadi saya sudah turutin semua gitu kan Nah sudah nanti nanti saya ada tua lagi nanti malam Jumat keliwon besok pas kebetulan satu minggu sebelum itu Jumat keliwon wang nukang nah sesudah selesai Jumat keliwon itu Sabtu saya telepon Hai mau gimana sudah itu lagi sudah ada dia sudah masih lagi kok tunggu aja tunggu tujuh hari tujuh hari masih enggak ada jadi saya mikir apa saya ini dibohongin gitu ya Kang ya sampai itu mau niatnya mau cari tuyul ya di pantai ngeliat ya Iya katanya tuyul tapi pulangnya enggak bawa tuyul enggak bawa bunga bunga aja ya berarti cari bunga hehehe karena itu jurnya gini kan nanti tuyul ini kelihatan sendiri nanti katanya Oh gitu Iya nanti kalau seandainya sudah di rumah nanti kelihatan kan kelihatan-kelihatan itu tapi ujung-ujungnya enggak kelihatan layar berapa lima juta beli lima juta beli mongkosnya Kang beli tuyulnya ini belit belitnya lima juta rikabat bunga-bunga hehehe nah jadi saya ini Kak apa banyak ini enggak bohong kayaknya kita saya enggak enggak inilah intinya ada hasil aja ya jadi saya telepon sih ini tadi sini aja tadi yang travel tadi Kang Oh Mas Adi yang di kemalang ya Mas Adi tadi Mas ini enggak berhasil ya sudah aku aku mau kemalangnya enggak usah gini aja minta tolong ini kubungus lagi nanti kamu balikan tolong ke situ ya aku apanya bunga tadi sama yang tadi suruh membalikkan ke kembang tadi jadi saya bunga yang saya bungkus lagi saya kirim paket suruh minta tolong balikan balikan ke ini lagi kembangnya lagi kan ya itu saya pas setelah itu skit sekitaran dua bulan lah kurang lebih kan yaitu Kang saya jadi tambah bingung Kang mau beli katanya beli tuyul tua tuyul itu perhari dapatnya lima 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 juta eh malah nggak ada hasil tuh di lama-kelama hidup saya ini semakin hancur nih Kang penambah numpuk penghasilan bukannya dapat untung malah nambah rugi bingung saya nih Kang setelah itu ini Kang saya nih pengen mudik rasanya Kang ke Jawa sana Kang kebetulan kan saya kan asli orang kebumen jadi saya pulang ke kebumen situ Kang setelah ke kebumen situ saya kan ada Pak Adi lah Kang ya agaknya orang tua saya kan ada disitu jadi saya tanya-tanya dia nyarankan apa ini aja ya gue apa Mas Rio ke Gunung Selakaja yuk itu sistemnya gimana sistemnya itu ya ritual lah nanti kan usahanya nambah lancar gitu katanya Kang ya sudah lah Mas mau Pak Adi sendiri mau nipukan mungkin kan jauh lah ya Kang ya jadi saya turutin kesitu saya turutin pertama-tama ini gini Kang kami ketemu nemuin dulu juru kuncinya Kang jadi itu di Gunung Selak itu dengan Gunung Sandil itu nggak jauh Kang sebelahan lah sebelahan Gunung Sandil nah itu kayak bukit tapi naik Kang naik naik nah disitu katanya Pak Adi itu ada dua pertapaan Kang yang satu Jambel lima itu pertapaannya ini katanya Soeharto katanya dulu Kang belum jadi presiden nah kalau nggak turun kesana kiri kan ada jalan dua gitu kan itu kiri itu Jambel tujuh Jambel pitu kata orang Jawa jadi saya naik ke Jambel lima disitu ada suatu rumah kan satu rumah di situ satu rumah itu saya masuk ketemu sama jurukuncinya itu saya ngobrol dulu lah intinya kan keluhan saya kayak gini 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 oh yaudah kalau memang mau ritual besok jam habis duhur kamu kesini katanya kan nah oh siap mbak gitu saya pulang lagi ke Bumen habis kan nggak jauh lah paling satu jam lah Kang ya nah setelah duhur saya situ temuin lagi jurukunci dia ngajak ke pasar katanya saya boleh sajen sajen kan saya ke pasar sama dia sajennya itu buah-buahan juga buah-buahan terus kelapa tegan kembang telon kemenyan tupah rokok sudah itu sudah sudah terbeli semua saya diajak ke ini kan gua gua itu di bawahnya gunung selok itu cuma agak jauh lah jadi saya diajak masuk ke situ disitu di ritual saya disuruh mandi Kang disitu ada kayak sumur kecil Kang nah katanya mbah itu kalau sumur ini terisi penuh itu biasanya terkabul tapi kalau isi airnya kering biasanya nggak terkabul sendiri apa gimana ah mas Ryo sendiri sama istri Kang berdua iya sama kuncennya bertiga sama kuncen pade nggak ikut pade nggak ikut dia nunggu di luar nah jadi setelah ritual sama kuncen pakar kemenyan lah pakar dupa sama kembang-kembangnya dipersiapkan saya suruh duduk sebentar kan silah disitu kan di dekat pakaran kemenyan tadi kan dia ke belakang kan agak belakang sebelah kanan dikit kan ini nyawa sumur yang untuk manis itu kan jadi pas dia lihat ininya pas dia mau nyaratin apa kayak sumur tadi itu ya sambil bilang Alhamdulillah Alhamdulillah gimana Mbah airnya banyak Insya Allah terkabul wuhh seneng banget Kang Alhamdulillah kata gue kan jauh-jauh ini kayaknya nggak nggak sia-sia mungkin kan nah sudah selesai sudah sekarang mandi katanya kan satu-satu jadi yang mandi saya suruh istri aku dulu yang istri saya dulu yang mandi Kang itu sudah ditaburin kembang itunya Kang berdua mandinya enggak sendiri gantian kan gantian kan gantian iya kan memang dia sudah dikasih ini apa untuk tirai tirai gitu untuk ini biar nggak kelihatan lah ya sama yang di luar sini kan jadi selagi dia mandi imbang itu sambil ritual sambil ritual setelah sudah mandi terus sudah itu suruh dibuang ini Kang pakaian dalamnya dibuang di situ ada tempat pembuangnya kata untuk untuk buang sial gitu nah jadi selesai dia mandi setelah dia buang buang selana dalamnya gantian saya yang mandi setelah saya mandi juga ya dibuang juga sama untuk buang sial kan setelah itu ritual situ ritual lalu lagi sekitaran 10 menit lah Kang ya harus keluar itu sudah mau maghrib Kang sekitaran sudah pukul setengah melewat lah setelah itu pulang kembang naik mobil lagi naik atas lagi Kang ke gunung selalu tadi lagi naik lagi nunggu sampai rumah nyambah itu nunggu setengah setengah jam lah dia buat kopi buat kopi sama sajen yang kayak pisang kelapa tadi disitu kembang sama rokok kan kopi pahit kayaknya kalau nggak salah kopi pahit kopi manis teh pahit teh manis sama air putih nah setelah itu dia masuk dulu kan kamu tunggu sini dulu katanya saya masuk sebelum rumah dia sama apa ya luangan tempat ritual itu kan enggak cuma kita 20 meter langang depannya akan nggak jauh nah setelah itu dia masuk setelah itu dia keluar lagi Kang manggil Mas ini ajak istrinya saya naik ke atas padahal ada tangganya kan nah naik naik tutup pintunya tutup nah itu ada kayak ini Kang petilasan apa ya petilasan dua petilasan sini satu sini satu yang satu Suk Onoronggo yang satunya lupa saja yang sudah lama masalahnya nah jadi kamu baca baca minta sama ini tujuannya apa mintanya apa gitu kan ya sudah saya selesai ini nah rupanya di depan ini lagi ada satu ruangan lagi Kang itu Kang dalamnya itu nah setelah saya selesai ini saya diajak masuk ke dalam itu rupanya itu ada ini Kang lukisan Ratu Penselatan nah ada kursi goyang juga terus yang di tembok sini ada punakawan yang di sini Mbah Semar nah setelah itu saya dituntun sama dia suruh megang satu-satu ininya gambar-gambar tadi kan saya pegang ini mintanya minta niatin kamu minta apa katanya kan niatin sudah selesai terus yang terakhir Ibu Ratu agak lama yang Ibu Ratu megangnya kan minta di inikan lah intinya kan usahanya biar supaya maju lancar nggak ada halangan kan niatnya saya kan setelah itu saya keluar kan mungkin setelah satu jaman lah situlah sudah keluar pulang ke rumahnya rumahnya Mbah Kuncan tadi nah saya dikasih pasir ini nanti kalau kamu pulang katanya sebelum pasir ini kamu tabur kamu sajikan dulu jajan pasar terus dowet es cendol itu kan es cendol tapi nggak usah pakai es cendolnya aja oh iya Mbah jangan lupa gembang telon teh manis teh bawet ya kayak tadi itulah kan sama dek dek apa kelapa dekan kelapa hijau lah kata-kata orang Jawa kan nah satu malam nah menyanya kamu bakar menyanya nah jadi satu malam setelah satu malam besok paginya sebelum bengkel kamu buka kamu taburin di depan ruko kamu tadi nah jadi saya lakukan kan setelah sampai rumah saya lakukan terus pulang itu ya pulang ya pulang pulang ke rumah ini dulu Pak D setelah itu saya pulang lagi ngebis dulu kan sudah nggak ada di daun kok sih ini ngebis ngebis lah sampai rumah langsung Bang itu kebetulan malam sampai rumah kan malam sampai rumah pagi-pagi setelah suruh sehari ke pasar sesuanya akan saya persiapkan saya ini kan besok paginya langsung bangun pagi saya taburkan tunggu empat puluh hari biasanya itu sudah 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 ini sudah pulai peraksi gitu kan ya setelah itu saya taburkan tuh hari hari demi demi hari saya ini kan saya tunggu lah ya hasilnya satu minggu dua minggu tiga minggu satu bulan masih kayak biasa gitu kan terus 40 hari lewat masih kayak gini ya dua bulan tiga bulan ya kayak nggak ada hasilnya lagi gitu apa gimana ya pokok kayak nggak ada yang cocok gitu dari tuyul nggak dapat dapat itu ngalah berkah apa-apa itu katanya itu jenisnya kayaknya ngalah berkah ngalah berkah iya tapi katanya kalau airnya itu sudah penuh apa kan belum blur 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 itu katanya terkabul terkabul ngangkatnya tapi nyatanya nyatanya enggak tetap aja nggak ada berupa aja nggak ada perubahan aduh malah semakin nambah ini kau posnya kemana-mana itu sudah ini tambah hancur tambah hancur ke orang tua orang apa sejenis paranormal gitu kemana-mana sudah Namanya kehidupan kan Ya inilah sobat Kita ambil Hikmah dari Cerita mas Riyo Biarpun kita mau melakukan apa aja Bener-bener harus direnungkan Biarpun mencari Apa sih tuyuh singa leperkah Semuanya itu ya Belum tentu Terjadi apa belum tentu Keberhasilan mas ya Kalau gak berhasil ya malah beruntung Malah habis uangnya habis modalnya Malah tambah hutang Kita ambil sisi Positifnya hikmahnya Dari cerita mas Riyo ini Ya mas Riyo Saya sendiri Kangodeng Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Telah datang Ke gubuk saya ya mas ya Sudah mau mengisahkan kisah mas Kita tutup dulu mas ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.